Sementara itu pemirsa perahu terbalik akibat terhantam ombak laut selatan. Tepatnya di sekitar tempat pelalangan ikan atau TPI pasir kecamatan Ayah Kebumen, satu orang nelayan dikabarkan hilang pada kejadian tersebut. Satu orang nelayan dikabarkan hilang usai perahunya terhantam ombak laut selatan di sekitar tempat pelalangan ikan atau TPI pasir kecamatan Ayah Kebumen. Berdasarkan informasi yang ada sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, korban pergi untuk mencari ikan. Saat perjalanan menuju tengah laut perahu diterhantam ombak dan terbalik, satu orang korban atas nama Parwono, 42 tahun, dapat diselamatkan oleh nelayan. Namun satu orang lainnya atas nama Sodiran, 34 tahun, belum diketahui keberadaannya dan hingga saat ini masih dalam pencarian oleh tim Sargabungan. Adanya peristiwa tersebut, Besarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap langsung menerjunkan personilnya yang dilengkapi dengan sejumlah peralatan diantaranya 1 unit rescue carrier, 1 unit rescue car tipe 2, 1 set aqua eye, 1 set underwater searching device, 2 set alat selam, 1 set rubber boat, 1 set alat pendukung air lengkap, 5 set alat komunikasi. Untuk data-datanya, yang pertama korban atas nama Parwono, umur 42 tahun, alamat Desa Serati RT3 RW3, Jemaat Aliyah, Rp. Keduan, selamat. Terus korban yang kedua, senama Sudirman, umur 34 tahun, alamat Desa Serati RT3 RW3, Jemaat Aliyah, Rp. Keduan, selamat. Untuk kegiatan yang kami lakukan pada hari ini, kami melakukan penyisiran baik dari darat maupun dari air. Tapi sampai saat ini pencarian masih nihil. Dan pencarian akan kami lanjutkan besok pagi jam 07.00 kita mulai. Untuk pencarian, hari pertama search rescue unit atau SRU dibagi menjadi dua. SRU-1 melakukan pencarian sejauh 1 km melalui darat dan SRU-2 melakukan pencarian penggunakan perahu jokong sarlawet perkasa di tengah laut. Namun upaya pencarian sampai sore ini masih nihil dan dihentikan sementara. Pencarian akan dilanjutkan selasa pagi 11 Juli 2023 pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati.